Teknisi itu memandang Feng Hao dengan cemburu di matanya. Sebagai ahli komputer terkemuka di Jepang dan kerabat dekat keluarga itu, ia memiliki kebanggaan yang tidak dimiliki orang lain. Menurutnya, bayangan hitam, yang disebut sebagai dewa peretas internet itu pasti berasal dari negara adidaya seperti Merica. Bagaimana peretas seperti itu bisa lahir di Huaxia, tempat internet baru dipopulerkan selama 20 tahun. Cara seperti itu nyaris ajaib. Aku tidak percaya kamu adalah bayangan hitam itu. Teknisi itu tidak mau mempercayainya, tapi kemudian matanya melebar, dan pupil matanya langsung mengecil. Dia berkata dengan suara gemetar, pantas saja kupikir kamu tampak familiar. Kamu adalah Feng Hao. Feng Hao memandang teknisi itu dengan acu-ta'acu dan berkata dengan dingin, saya tidak ingin Anda mempercayai saya. Mereti. Dengan pemikiran Feng Hao, buku catatan di tangan teknisi mengeluarkan busur listrik dan langsung terbakar. Semua informasi di dalamnya pasti hancur. Sial, kau menghancurkan informasi pentingku. Ini adalah perangkat lunak terbaruku. Ia bisa menanam virus ini di komputer-komputer di seluruh dunia dan menghancurkan segalanya. Wajah teknisi itu sangat pucat, dan tubuhnya gemetar. Hal yang dia kembangkan di buku catatan itu tidak lain adalah bom nuklir internet ke internet. Selama dia meledakkannya, itu bisa menghancurkan semua komputer yang terhubung ke internet. Bahkan intranet bisa dihancurkan atau dicuri dengan cara khusus. Sekarang, semuanya telah terbakar habis. Itu kun. Penjaga berkemeja hitam yang memegang pistol tiba-tiba melihat ke arah teknisi, ekspresinya penuh amarah. Jelas, dia tidak sabar untuk membunuh Feng Hao. Membunuh. Teknisi itu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin. Bang. Dua suara tembakan terdengar, dan penjaga itu langsung menembak ke arah Feng Hao. Ini adalah amunisi senjata unik mereka. Selama terkena, bahkan tubuh sekuat paduan pun akan meledak. Keluarga itu pernah menangkap selebriti level SSS dari Huaxia. Tubuhnya sekeras batu, namun di bawah peluru khusus, ia langsung terlempar menjadi abu. Melihat tubuh Feng Hao hendak ditembus peluru dan meledak, namun ketika kedua peluru itu hanya berjarak beberapa sentimeter dari tubuh Feng Hao, waktu seolah membeku pada saat ini. Kedua peluru itu melayang di udara. Awalnya, mereka masih berputar, tetapi saat ini, mereka tiba-tiba berhenti. Ding. Dengan pemikiran Feng Hao, kedua peluru itu jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara yang tajam. Mengambil pendekatan yang tidak konvensional. Apa menurutmu aku mudah diajak bicara? Feng Hao menjawab tanpa menoleh. Saat dia selesai berbicara, dua peluru yang jatuh ke tanah tiba-tiba melayang dan mulai berputar. Nani. Ekspresi penjaga berjubah hitam itu berubah. Melihat kedua peluru itu, rambutnya berdiri tegak. Dia ingin pergi, tetapi dia menemukan bahwa tubuhnya sepertinya dipenjara oleh suatu kekuatan. Dengan baik. Dengan baik. Dua peluru ditembakkan dan menembus tubuh kedua pria itu seperti tahu. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, tubuh kedua pria itu meledak menjadi abu. Mata para wanita itu dipenuhi dengan keterkejutan saat melihat ini. Jika kedua pria berjubah hitam itu menyerang mereka sekarang, mereka pasti sudah lama binasa. Kamu, sebagai seorang ahli, kamu sebenarnya menyerang orang biasa. Orang Tiongkok memang kejam. Pria teknisi itu memutar matanya dan berkata dengan tegas. Dia tampaknya sangat pantang menyerah. Namun, begitu suaranya turun, Feng Hao meraih udara. Tubuh pria teknisi itu seperti terjepit sesuatu dan tertahan di atap bas. Itu karena aku seorang ahli sehingga aku memiliki kemampuan untuk mengendalikan garis hidupmu. Ini tidak ada hubungannya dengan bersikap kejam. Itu karena kamu pantas mati. Ah. Petugas teknisi langsung meraih lehernya dengan kedua tangan dan mulutnya berbusa. Kemudian lidahnya miring dan dia mati. Saat ini, penjaga Jepang di dalam bas yang memegang senjata khusus telah tewas. Teknisi tersebut juga tewas dengan mulut berbusa. Namun, pengemudi bas tersebut begitu ketakutan sehingga ia menginjak rem dan membuka pintu. Dia meninggalkan bas dan melarikan diri. Bahkan bayangannya pun tidak terlihat. Dia sangat ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Feng Hao tidak membunuh pria itu. Perhatiannya tertuju pada para wanita. Melihat tidak terjadi apa-apa pada mereka, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Feng Hao gelombang. Apakah kamu pergi ke luar angkasa? Kakek saya menelpon dan mengatakan sesuatu tentang bidadari yang turun ke bumi. Ketika gadis-gadis itu melihat kembalinya Feng Hao, mereka akhirnya bisa bersantai. Xiao Lei sangat penasaran dengan bidadari yang turun ke bumi. Dia adalah tokoh mitos di Fatikan Barat, putra Bapak Surgawi. Dikabarkan bahwa dia sangat kuat. Maksud mulu si Hua, dia meninggal di Saturnus. Feng Hao berkata dengan ringan. Namun, kata-katanya mengejutkan para wanita. Tampaknya Dewa Surgawi ini jauh lebih kuat daripada Raja Sayap Erak. Sudah berapa lama, dia benar-benar mati. Seberapa kuatkah Feng Hao? Feng Hao, hitam kecil, dan bola kecil. Aku tidak tahu ke mana mereka pergi. Xia Silan mengerucutkan bibirnya. Mereka semua tahu identitas Little Black dan Little Ball. Setelah Xiao Lei menutup telepon dengan kakeknya, mereka berdua meninggalkan hotel. Jika tidak, dengan kekuatan mereka, apalagi Onmyoji atau Ninja, mereka juga akan menjadi sekelompok semut yang tidak dapat menahan satu pukulan pun. Feng Hao mengerutkan kening. Ketika dia kembali dari luar angkasa, kesadaran ilahinya merasakan aura para wanita, tetapi dia tidak menemukan hitam kecil dan bola kecil. Oh gelombang, oh gelombang. Tiba-tiba, di jalan tempat bas polisi berada, lebih dari sepuluh mobil dari Departemen Kepolisian Metropolitan datang dan membunyikan alarm, yang sangat memekakkan telinga. Ayo pergi. Feng Hao melirik pemandangan di luar mobil, dan senyuman muncul di wajahnya saat dia berkata kepada Xia Silan dan yang lainnya. Mereka. Xia Silan menunjuk ke mobil polisi, dan ekspresinya sedikit berubah. Xiao Lei, Liu Xiaofei, Zhang Yi, dan Jin Xin juga merasakan sakit kepala. Mengikuti Feng Hao, mereka merasa seperti menjadi sasaran seluruh dunia. Mereka orang Cina. Feng Hao terkekeh dan memimpin para wanita keluar dari bas. Dia menggunakan akal sehatnya untuk memindai dan menemukan bahwa orang-orang di dalam mobil polisi ini bukan dari Departemen Kepolisian Metropolitan. Mereka semua memiliki aura khas Tiongkok. Itu juga bercampur dengan aura prajurit berdarah besi. Pada saat yang sama, yang keluar dari puluhan mobil polisi semuanya adalah orang Asia. Meskipun kulit mereka agak kecoklatan, mereka adalah kelompok orang yang paling tampan. Mereka bertanggung jawab atas tugas penting melindungi tanah air di Tiongkok, dan ketika mereka berada di luar negeri, mereka berfungsi sebagai penghalang kuat bagi rakyat Tiongkok, melindungi rakyat Tiongkok setiap saat. Semuanya membawa senjata dan siap menyelamatkan Xia Silan dan yang lainnya. Mereka sangat mementingkan misi ini karena mereka tahu bahwa wanita yang dibawa pergi oleh rakyat Jepang adalah wanita cantik dari pelindung Tiongkok, Feng Hao. Namun, ketika mereka melihat seorang pria muda turun dari bas bersama beberapa wanita, semua orang sedikit terkejut. Feng, Feng Hao. Komandan yang bertanggung jawab atas rencana penyelamatan terkejut. Dia pernah melihat foto Feng Hao di konsulat, dia cukup muda dan tampan. N. Feng Hao menganggupkan kepalanya dan berjalan mendekat bersama gadis-gadis itu. Tentara Tiongkok juga meletakkan senjata mereka dan menatap Feng Hao dengan mata berapi-api. Mereka mengagumi yang kuat, terutama yang kuat seperti Feng Hao, yang mengubah nasib Jepang sendirian. Kalian meninggalkan Jepang bersama mereka, aku akan pergi mencari Little Black dan Little Ball. Feng Hao sedikit khawatir tentang kedua lelaki kecil itu. Bukan karena mereka dalam bahaya, tapi dia khawatir mereka akan bertindak sembarangan dan menimbulkan bencana di bumi. Itu tidak baik. Setelah mengatakan ini, Feng Hao langsung naik ke langit, menerobos kecepatan cahaya, dan meninggalkan tempat itu. Hai. 3193. Setelah Feng Hao pergi, tentara Tiongkok mengantar si asilan dan wanita lainnya ke konsulat. Kini perhatian seluruh dunia tertuju pada negara R. Internet juga dipenuhi dengan postingan hangat tentang pengasingan negara R. Sesaat banyak netizen yang bersorak. Pengasingan merupakan bentuk perlindungan diri. Artinya negara R telah mencapai momen kritis hidup dan mati. Bagi Merica, ini adalah kabar yang sangat disayangkan. Tanpa negara R yang bisa menahan Tiongkok, mereka pasti akan kehilangan banyak pengaruh. Tapi bala bantuan. Merica benar-benar tidak berdaya. Bahkan utusan ilahi dari alam surgawi, Lu Si Hua, dimakamkan di alam semesta. Jelas tidak ada negara yang bisa menyentuh Feng Hao sekarang. Belum lagi pemerintah Tiongkok di belakang Feng Hao, dia sendiri sudah tak terkalahkan. Berita terbaru, Tiongkok telah mengambil tindakan. Ya Tuhan, militer telah mengirimkan kapal perang untuk menjemput orang-orang yang terdampar di negara R. Ini terlalu mengasihkan. Berita mengatakan bahwa hanya Tiongkok yang mengirimkan pasukan penyelamat. Negara-negara lain, semuanya mengawasi. Tidak ada cara lain. Meskipun negara R tertutup, mereka telah mengaktifkan status siaga dan dapat menembak kapan saja. Hanya Tiongkok yang memiliki keberanian seperti itu. Saat netizen ramai berdiskusi, berita lain bertajuk tidak menyerah pada siapapun, kembali menyulut darah semua orang. Orang-orang Tiongkok bersorak, dan banyak tentara lanjut usia yang meneteskan air mata. Tanah yang telah mereka taklukkan akhirnya menghadirkan cahaya yang paling menyelaukan. Tiongkok telah bangkit. Di saat masyarakat sedang merayakannya, beberapa kapal perang yang dikirim oleh pemerintah China juga telah tiba di perairan negara R dan menunggu perintah. Pada saat yang sama, pemerintah Jepang juga melakukan komunikasi dengan pemerintah Tiongkok. Ketika Tiongkok mengusulkan untuk membuka pelabuhan negara R selama tiga jam agar orang Tiongkok dapat kembali, pemerintah Jepang langsung menolaknya. Lelucon yang luar biasa. Masuk ke kondisi kesiapan tempur. Menurut negara R mereka siapa? Mereka dengan paksa mendarat di negara R dan mengunci semua pangkalan militer negara R pada saat yang bersamaan. Beraninya mereka melawan, langsung bom. Para pejabat senior militer di ibu kota China langsung mengeluarkan hukuman yang berat. Dan kalimat ini jatuh ke telinga para pejabat senior militer negara R. Dalam sekejap, banyak orang yang begitu ketakutan hingga terjatuh dari kursinya. Terlalu kejam. Tiongkok berani tangkap konsul Zhang dari konsulat Huaxia dan ikat seluruh warga Huaxia yang terdampar. Saya ingin melihat apa yang akan mereka pilih. Tembakan besar dari negara R mencibir. Mereka telah mencegat ratusan ribu warga Huaxia. Jika mereka benar-benar berani melepaskan tembakan, dia akan segera memberi perintah untuk mengaktifkan rencana penghentian. Abe Kun, kamu akan menghancurkan negara kami. Salah satu menteri tidak tahan lagi. Apakah otak orang ini penuh dengan kotoran? Sekarang, jika mereka benar-benar terbuka dan membebaskan warga Tiongkok, kemudian mengambil inisiatif untuk meminta sanksi dari pengadilan militer internasional dan mengendalikan situasi, mereka mungkin bisa menyelamatkan negara yang tidak stabil ini. Tetapi jika dia menggunakan kekerasan, dia pasti akan menggali kuburnya sendiri. Saat ini, Huaxia telah sepenuhnya menjadi negara yang kuat. Idiot, menaikkan moral orang lain dan merendahkan moralmu sendiri. Enyahlah, kamu dipecat. Menteri yang memprotes itu segera dibawa keluar ruangan. Pria tua yang duduk di ujung ruang konferensi memasang ekspresi marah di wajahnya. Dia dengan marah membanting meja dan berkata, apakah kamu membawa wanita Feng Hao? Ito kun, sudah mati. Mereka telah diselamatkan, bisik seorang pria parubaya. Bang! Abe kun membanting meja dan berkata, sekelompok babi, keluarga itu hanya memiliki kekuatan sebesar ini. Di mana kejayaan mereka sebelumnya? Feng Hao lah yang melakukannya. Pria itu berkata lagi. Jadi, Abe kun terdiam. Dia dengan paksa menelan kata-kata yang baru saja akan keluar dari mulutnya. Setelah dia duduk, dia berbisik. Apakah rencananya berhasil? Itu berjalan sangat baik. Kedua hal kecil itu telah dibodohi dan sekarang terkendali. Saya tidak menyangka bahwa mereka benar-benar mengandung energi yang begitu kuat. Selama berhasil, kami akan mengembangkan ahli super sejati. Seorang lelaki tua berambut putih berkata dengan penuh semangat. Bisakah Feng Hao menemukannya? Anda harus tahu bahwa asal-usul kedua orang itu tidak biasa. Abe kun berpikir sejenak dan berkata, jangan khawatir. Namun, sebelum lelaki tua berambut putih itu menyelesaikan kata-katanya, titik lampu merah tiba-tiba muncul di layar ruang konferensi. Tiba-tiba, lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara gemetar, kita sudah ketahuan. Mengapa 55 lapis pintu paduan super tebal, ditambah dengan pintu yang mengisolasi semua pemeriksaan, mengapa tidak berhasil? Kali ini, lebih dari selusin orang di ruang konferensi berdiri, ekspresi mereka berubah secara dramatis. Tempat itu adalah pilihan terakhir mereka. Faktanya, tidak masalah apakah mereka bisa mengambil siasilan dan wanita lain sebelumnya. Yang penting adalah Little Black dan Little Ball ada di sekitar para wanita. Itulah tujuan akhir mereka. Sejak insiden Gunung Huaxia, mereka telah memahami informasi bahwa hitam kecil dan bola kecil juga merupakan eksistensi yang kuat. Terutama naga hitam itu, yang seluruh tubuhnya merupakan harta karun. Mereka juga memahami banyak informasi tentang keluarga Jin yang berburu naga dan menyerap esensi naga hitam. Dan mereka telah mengembangkan peralatan baru, efeknya sebanding dengan formasi di Thunder Pool keluarga Jin. Selama mereka berhasil, negara mereka akan mampu berbalik dan menjadi penguasa dunia. Namun pada saat ini, markas super misterius yang menampung Little Black dan Little Ball benar-benar ditemukan. Mereka tidak dapat memahaminya. Dan di pangkalan bawah tanah misterius di negara R, kedalaman ratusan meter, Little Black dan Little Ball disimpan dalam cawan petri. Mata mereka tertutup. Benda itu berguna banget. Langsung membuat kedua anak kecil ini terpesona. Setelah disuntik dengan obat bius super yang sudah diperkuat ribuan kali, mustahil mereka bisa bangun. Keluarga itu benar-benar memiliki banyak orang yang cakap. Mereka bahkan dapat mengembangkan hal semacam ini. Saya khawatir jika Feng Hao datang dan dipukul, di akan koma dan seluruh esensinya akan diserap oleh instrumen kaisar ini. Di markas bawah tanah, dua anggota staf yang bertugas menjaga tertawa terbahak-bahak. Melihat dua lelaki kecil di cawan petri, senyuman di wajah mereka menjadi semakin lebar. Bip-bip. Tiba-tiba, alarm markas bawah tanah berbunyi, mengejutkan kedua anggota staf yang sedang tertawa. Begitu alarm berbunyi, personel keamanan pangkalan segera dimobilisasi. Pada saat yang sama, beberapa ahli yang ditempatkan di pangkalan juga diberangkatkan. Siapapun yang mengancam rencana ini harus mati. Rencana prajurit super negara R tidak mungkin gagal. Pada saat ini, Feng Hao melatih sisa aura pada Little Black dan Little Ball dan mengejar sampai ke pegunungan. Aura kedua anak kecil itu juga menghilang secara tiba-tiba. Dia memindai dengan akal ilahi tetapi tidak menemukan apapun. Feng Hao menginjak tanah dan merasakan ada tanda-tanda belokan, jadi dia menginjak dengan keras beberapa kali. Tiba-tiba dia menemukan sesuatu yang aneh. 3194. Kamu benar-benar menyembunyikan dirimu dengan baik dan punya nyali untuk menargetkan Little Black dan Little Ball. Apakah kamu pikir aku, Feng Hao, tidak cukup kejam? Feng Hao tersenyum, tapi senyumnya penuh amarah dan kekejaman. Pertama, para onmyoji dan para ninja, lalu para pejabat, dan terakhir, utusan ilahi surgawi negara M. Sekarang, perhatian mereka tertuju pada Xia Silan, Little Black, Little Ball, dan yang lainnya. Berkali-kali, Feng Hao tidak ingin terlalu kejam. Hal ini akan mempengaruhi citra Tiongkok di mata dunia. Karena identitasnya saat ini adalah orang Huaxia. Jika Air Nation hancur, negara-negara lain akan terus-menerus panik, jadi dia terus memberikan kesempatan kepada Air Nation. Namun yang jelas, mereka tidak akan bersyukur karena hal tersebut. Sebaliknya, mereka malah menjadi lebih agresif. Kebaikan terhadap musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Pepatah ini benar. Feng Hao berkata dengan dingin, mengepalkan tangan kanannya, dan meninju tanah. Gemuruh. Terdengar suara keras, dan tempatnya langsung dipenuhi debu dan kerikil, membentuk lubang besar. Dan di dasar lubang, muncul sudut dari bahan paduan. Bahkan kapal perang raja bersayap erak tidak dapat menahannya, dan menurutmu paduan ini bisa. Feng Hao menggunakan kekuatan ilahinya, mengubah tinjunya menjadi telapak tangan, dan langsung membuat lubang pada paduan di dasar lubang yang dalam. Lalu, seluruh tanah bergetar hebat. Di saat yang sama, tubuh Feng Hao langsung jatuh ke dalam lubang. Kemudian, kehendak surgawinya akhirnya merasakan aura hitam kecil dan bola kecil lagi, namun sekarang, aura mereka sedikit lebih lemah. Mengenai hal ini, hati Feng Hao sedikit menegang. Bumi adalah planet misterius, dan setelah periode waktu ini, dia juga tahu bahwa negara air punya banyak trik. Feng Hao sangat menyadari kekuatan Little Black dan Little Ball, tetapi orang-orang dari Air Nation mampu membawa mereka ke sini, jadi mereka jelas tidak bisa dianggap remeh. Oleh karena itu, ketika Feng Hao memasuki pangkalan bawah tanah, dia tidak santai sama sekali. Bahkan seekor singa pun akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan kelinci. Belum lagi keberadaannya yang mampu melemahkan aura Little Black dan Little Ball. Pangkalan bawah tanah sangat besar. Feng Hao memindainya dengan kekuatan spiritualnya dan memperkirakan luasnya setidaknya 100 ribu meter persegi. Untuk dapat membangun pangkalan seperti itu ratusan meter di bawah tanah, itu sangat menakutkan. Ketika Feng Hao tiba di pangkalan bawah tanah, dia dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Dia melihat setidaknya ratusan orang memegang senjata, semuanya menodongkan senjata ke arahnya. Senjata-senjata ini sangat aneh, itu bukan senjata dari bumi. Mereka lebih mirip senjata energi alien di film fiksi ilmiah. Senjata jenis ini tidak diragukan lagi sangat kuat, sebanding dengan senapan mesin kecil. Api. Saat Feng Hao tertegun, seseorang memberi perintah. Segera, ratusan senjata energi mulai menembaki dia dengan liar. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Feng Hao tersenyum dingin dan mengangkat tangan kanannya. Kekuatan sucinya menyatu dengan hukum bumi, dan pancaran energinya terpantul. Bang! 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 Seketika, orang-orang yang terkena pancaran energi semuanya hancur menjadi abu. Jelas sekali, tubuh mereka terbakar menjadi abu dalam sekejap. Melihat adegan ini, Feng Hao sedikit terkejut. Negara air ini benar-benar punya banyak trik. Semakin jauh dia pergi, semakin dia terkejut. Pertama, ada ninja dan onmyoji yang diketahui banyak orang. Lalu, ada beberapa dewa legendaris, dan kemudian utusan dewa. Terakhir, ada senjata energi di depannya. Feng Hao tiba-tiba bertanya-tanya apakah negara lain, seperti negara M, juga memiliki teknologi canggih seperti itu. Ada pun Tiongkok. Apakah mereka memiliki teknologi yang sama? Ratusan orang yang mengelilingi Feng Hao kini menjadi abu di tanah. Sebuah pintu paduan putih muncul di depannya. Feng Hao terus berjalan ke depan dan membuat pintu paduan itu terbang dengan sebuah pukulan. Namun, di lorong di belakang pintu paduan, beberapa monster dengan air liur menetes dari sudut mulut mereka muncul. Mereka digantung terbalik di bagian atas lorong, tubuh mereka ditutupi sarkoma dan ekor panjang. Ekor mereka seperti ekor setan, seperti tombak yang fleksibel. Begitu Feng Hao muncul, keempat monster itu langsung meledak. Lampu merah muncul di leher mereka. Kemudian, mereka membuka mulut dan meludahkan bola api dari tenggorokan mereka ke arah Feng Hao. Panas terik menyebabkan udara terdistorsi. Menarik. Hati Feng Hao sedikit bergetar. Dia menggunakan bakat Azure Dragon dan menghindari bola api. Namun, bola api tersebut membombardir dinding paduan tersebut. Dalam sekejap, dinding paduan itu meleleh menjadi besi cair. Setelah Feng Hao menghindari bola api tersebut, monster lainnya memuntahkan bola api lainnya. Setelah Feng Hao menghindarinya, dia juga menyerang dengan tegas. Dia meninju monster itu dan mengirimnya terbang. Itu menabrak dinding paduan dan berubah menjadi bola magma. Sambil melelekan dinding paduannya, ia juga mengikis tanah. Monster macam apa ini? Feng Hao telah melihat binatang yang tak terhitung jumlahnya. Jika monster semacam ini ada di seribu domain luas, itu tidak mengherankan. Namun, di bumi, keadaannya jelas sangat berbeda. Jika monster-monster ini dilepaskan, betapa menakutkannya. Ketika Feng Hao membunuh monster itu barusan, dia tahu bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh orang biasa. Bahkan para mutan dan penggarap kuno tidak akan mampu menahannya. Mata Feng Hao menyipit, dan dia segera bergerak. Dengan mengangkat tangannya, dia membunuh tiga monster yang tersisa. Saat Feng Hao membunuh monster itu, di ruang pengawasan pangkalan bawah tanah, beberapa pria muda dengan bekas luka di wajah mereka sedang duduk di kursi dan menonton pemandangan di layar dengan sedikit ejekan di wajah mereka. Tidak banyak. Siapakah orang yang membunuh Dewa Perang No. 1 di alam surga, Lucifer? Seorang pemuda dengan noda darah didahinya berkata dengan ragu. Rukulin, jangan meremehkannya. Dia hampir menghancurkan Saturnus dengan satu pukulan. Dia tidak lebih lemah darimu. Pemuda lain dengan telinga lancip dan penampilan yang sangat tampan terkekeh. Perkataan dan tindakannya dipenuhi aura yang sangat mulia. Saya harap dia bisa lulus. Saya sudah lama tidak meminum darah ahli seperti itu. Saya sedikit haus. Pemuda lain yang memegang gelas anggur berisi cairan merah berkata dengan lembut. Dia mengjelat sudut mulutnya, dan tubuhnya sedikit gemetar. Dengan baik. Kemudian, dia memecahkan gelas anggur di tangannya, dan cairan merah itu berceceran ke tanah. Bau cairan merah itu jelas darah segar. Darah sampah ini berasal dari seorang petani Tiongkok, kata pemuda itu dengan sedih. Uaslah. Kali ini, abesan dari Jepang telah memberi kita janji yang sangat besar. Setelah membunuh Feng Hao dan mendapatkan esensi dari dua binatang kecil itu, tempat ini akan menjadi tanah suci bagi kita untuk menyambut para dewa dari alam ilahi. Pemuda dengan noda darah dikeningnya berkata dengan lembut, ayo kita tonton pertunjukannya. Setelah Feng Hao membunuh monster-monster itu, dia sekali lagi membuka pintu. Segera, gelombang aura sedingin es bertiup ke arahnya. Es dan api. Feng Hao tersenyum. Tadi ada api, tapi suhu di sini sangat rendah, dan ada embun beku di sekelilingnya. Jelas sekali, ini adalah es. Tidak ada monster di ruangan kosong itu, jadi Feng Hao langsung masuk. Retakan. Retakan. Tiba-tiba, suara pecahan es terdengar dari ruangan kosong. Kemudian, es itu dengan cepat menggeliat dan berkumpul. Semakin banyak es batu yang muncul, dan dalam sekejap mata, es itu berubah menjadi manusia es transparan. Saat manusia es ini mengembun, Feng Hao samar-samar merasakan jejak fluktuasi energi yang kuat. Rahasia macam apa yang dimiliki Jepang ini? Apakah ini kekuatan yang bisa dikendalikan oleh tempat kecil seperti ini? Feng Hao sedikit terkejut. Kekuatan dan aura yang dipancarkan manusia es ini setidaknya sebanding dengan ahli Divine Master. Meskipun dia juga bisa membunuh keberadaan semacam ini dengan satu serangan, keberadaan seperti apa yang akan ada di bagian berikutnya. 3.195 Tubuh manusia es itu transparan, tapi matanya bersinar dengan cahaya biru tua. Itu mengembun dan meraung ke arah Feng Hao. Tiba-tiba, cahaya biru keluar dari mulutnya yang besar, dan rasa dingin yang membuat jantung berdebar-debar dalam sekejap. Ekspresi Feng Hao tenang, dan dia dengan mudah mengelak. Cahaya biru langsung menembus dinding paduan, dan tiba-tiba sebuah lubang besar muncul, seolah-olah alasnya telah ditembus. Mata Feng Hao menyipit, lalu dia melangkah maju. Dalam sekejap, seluruh markas bawah tanah bergetar. Melihat Feng Hao menghindari serangan itu, tubuh manusia es itu bergetar hebat, dan secerca kebijaksanaan muncul di matanya. Ada keheningan singkat di terowongan. Manusia es itu melompat pelan, dan tubuhnya melayang ke udara. Bentuknya berubah, dan berubah menjadi pedang es, memancarkan ketajaman dan rasa dingin yang menakjubkan. Ujung pedang diarahkan langsung ke kepala Feng Hao. Di saat yang sama, ruang di sekitar pedang terdistorsi, jelas terus memancarkan energi yang kuat. Melihat pedang es yang telah diubah oleh manusia es, Feng Hao juga memberikan sedikit perhatian lebih. Seorang ahli Lord Divine benar-benar merupakan eksistensi yang tak terkalahkan di bumi. Adapun mengapa ia tidak meninggalkan Jepang, Feng Hao sedikit bingung. Tapi sekarang, tujuannya bukan untuk menyelidiki hal ini, tapi untuk menemukan Little Black dan Little Ball. Dia tidak membuang waktu lagi. Dia mengulurkan tangan kanannya dan langsung meraih pedang es itu. Dia menemukan bahwa meskipun manusia es memiliki kekuatan Dewa Ilahi, namun tidak selalu sekuat ini. Sebaliknya, ia perlu menyimpan energi. Hanya ketika energi yang disimpan cukup, barulah energi itu bisa meledak dengan kekuatan Dewa Ilahi. Astaga! Pedang es yang diubah menjadi manusia es sudah siap. Ketika tangan kanan Feng Hao mengulurkan tangan, pedang es langsung memotong udara dan menebas Feng Hao. Langkah kaki Feng Hao sedikit terhuyung, dan tubuhnya sedikit miring. Engah! Pedang es melewati bahu Feng Hao dan menusuk ke tanah dengan sudut miring. Lantai paduannya langsung terbelah, dan sangat dalam sehingga bagian bawahnya tidak terlihat. Pedang es itu bergetar sedikit, lalu tiba-tiba ditarik keluar. Bentuknya berubah lagi, berubah menjadi palu es yang sangat besar. Dan itu menghantam kepala Feng Hao di udara. Feng Hao menggelengkan kepalanya sedikit dan mengarahkan jarinya ke palu es. Berdengung! Fluktuasi aneh tiba-tiba menyebar ke seluruh pangkalan bawah tanah. Tubuh Feng Hao tidak bergerak setengah langkah, tetapi palu es itu tertutup retakan. Yang paling segera, tubuh palu es mulai bergetar hebat. Suara sesuatu yang pecah seketika terdengar, dan segera berubah menjadi pecahan es yang hanyut. Jika Little Black dan Little QQ belum memulihkan kekuatan mereka, mereka mungkin dalam bahaya. Setelah menghancurkan manusia es, alis Feng Hao juga sedikit berkerut. Di markas bawah tanah Jepang, sebenarnya ada keberadaan yang begitu kuat. Ini bukanlah kabar baik. Bagaimanapun, Little Black dan Little Ball sama seperti dia. Selain kemampuan ilahi bawaan mereka, kekuatan mereka belum mencapai puncak dunia kolosal. Bahkan jika dia bertemu dengan tokoh dikdaya guru ilahi, dia mungkin bukan tandingannya. Feng Hao melanjutkan ke depan. Tanpa diduga, tidak ada yang datang menghentikannya. Rasa ilahi Feng Hao menyebar dan akhirnya memastikan posisi ikan hitam kecil itu. Bang! Dia langsung menerobos dinding paduan, dan tubuhnya seperti tombak yang bisa menembus apapun. Dia langsung memasuki laboratorium raksasa tempat Little Black dan Little Ball terjebak. Di laboratorium putih ini, Feng Hao segera melihat Little Black dan Little Ball. Saat ini, mereka dikurung dalam cawan petri berisi cairan. Tubuh mereka diisi dengan berbagai macam tabung, dan cawan petri dihubungkan ke suatu alat. Di layar laboratorium, ada tabel data. Itu tadi berbagai indikator tubuh manusia. Dan saat ini, indikator-indikator tersebut sudah mencapai ambang batas. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah penelitian rahasia pangkalan bawah tanah Jepang. Mereka ingin menggunakan esensi Little Black dan Little Ball untuk menciptakan ahli super. Ledakan! Feng Hao langsung marah. Ada bola api yang menyala di dadanya, dan kekuatan suci di tubuhnya mulai beredar lebih cepat. Desir! Tubuh Feng Hao bergegas keluar, dan dia meninju cawan petri. Namun, saat injunya hendak menghancurkan cawan petri, sebuah suara aneh terdengar pada saat ini. Sebaiknya jangan terlalu impulsif. Jika kamu menghancurkannya, itu sama dengan membunuh mereka. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda berkulit hijau yang mengenakan pakaian perang putih. Dari penampilannya terlihat jelas bahwa dia bukan dari bumi. Tinju Feng Hao berhenti beberapa sentimeter dari cawan petri. Angin dari tinjunya menyebabkan cawan petri bergetar. Dan di cawan petri, bekas rasa sakit muncul di wajah kedua anak kecil itu. Feng Hao tidak berani menyerang lagi, dan sedikit rasa sakit muncul di wajahnya. Little Black dan Little Ball adalah teman terpentingnya, dan dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada mereka. Di seribu wilayah yang luas, di ala penguasanya, dan tak seorang pun bisa mengancam orang-orang di sekitarnya. Namun, setelah datang ke bumi, hitam kecil dan bola kecil telah mengalami begitu banyak kesulitan. Terutama Little Black yang sudah lama tidak sadarkan diri setelah kejadian di kolam leluhur keluarga Jin. Namun, tidak lama setelah itu, dia kembali menemui bahaya. Kemarahan dan rasa bersalah memenuhi hati Feng Hao. Dia menoleh untuk melihat pemuda berkulit hijau yang memiliki senyum lucu di wajahnya. Matanya menyipit, dan sosoknya langsung bergegas mendekat. Pupil pemuda berkulit hijau itu langsung menyusut, seolah dia merasakan bahaya besar, dan sosoknya tiba-tiba melompat menjauh. Mati. Hati Feng Hao dipenuhi amarah, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Ini adalah kemarahan yang sangat kuat yang belum pernah dia rasakan sejak datang ke bumi. Kehendak ilahinya terkunci pada pemuda berkulit hijau itu, dan sosoknya melesat seperti anak panah. Bang. Suara keras terdengar, dan sesosok tubuh langsung muncul di udara di laboratorium, lalu terbang keluar, menghantam dinding laboratorium dengan keras. Tubuhnya tertanam di dalamnya. Darah hijau mengalir dari sudut mulut pemuda berkulit hijau itu, dan pada saat ini, dia menatap Feng Hao dengan kaget. Kekuatanmu. Pemuda berkulit hijau itu kaget. Dia tahu bahwa Feng Hao sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan jauh lebih lemah darinya. Sebagai salah satu protos yang kuat di alam semesta yang lebih tinggi, kekuatannya telah mencapai alam maha tinggi. Melihat semua bidang alam semesta, dia juga seorang ahli kelas satu. Tapi, dalam sekejap, dia terluka parah oleh Feng Hao, dan organ dalamnya hampir tergeser. Pada saat yang sama, kelopak mata ahli muda lainnya di ruang pemantauan juga berkedut, dan senyuman lucu di sudut mulut mereka menghilang, digantikan oleh keterkejutan. Lu Si Hua sangat kuat, tapi dia masih jauh dari kita. Melihat jejak pertempuran, meskipun Feng Hao kuat, dia seharusnya hampir setara dengan pala. Bagaimana dia bisa dipukuli begitu parah dalam sekejap? Pemuda dengan noda darah di antara alisnya mengerutkan kening. Dia merasa harus mengevaluasi kembali pria dari bumi ini. Agar planet seperti bumi bisa melahirkan pembangkit tenaga listrik seperti itu, bahkan di seluruh alam semesta, kemungkinannya sangat kecil. Bumi sangat misterius, dan telah menghasilkan banyak makhluk yang kuat. Misalnya, Dewa Kuno Pangu, dikatakan bahwa setelah menjadi eksistensi di atas yang maha tinggi, dia memasuki alam dunia yang lebih tinggi. Pemuda dengan aura mulia berkata dengan suara rendah. Orang ini bisa dibandingkan dengan Dewa Agung Pangu. Pemuda dengan noda darah di antara alisnya, bernama Rukulin, tertawa. Dia berdiri dan meninggalkan ruang pemantauan. Kemana kamu pergi? Pemuda yang masih mengjilat bibirnya bertanya. Menekan Feng Hao, aku sudah lama tidak bertarung, dan inilah waktunya untuk meregangkan otot-ototku. Rukulin tersenyum, dan ekspresinya sangat santai. 3.196 Rukulin, putra Raja Iblis Agung, salah satu Dewa tertinggi di alam semesta. Dia terlihat tidak berbeda dengan pemuda di bumi, namun kenyataannya, dia sudah berusia puluhan ribu tahun. Dia adalah Raja Semu Sejati dari Ras Surgawi. Kali ini, selain untuk mencari jalan, dia turun ke bumi untuk melaksanakan rencananya memperebutkan posisi penguasa terlebih dahulu. Dia membawa banyak tokoh terkemuka dari Ras Dewa bersamanya, serta Raja Alien dari Ras Dewa. Manusia S itu, misalnya, sebenarnya hanyalah roh S yang cerdas. Butuh waktu miliaran tahun untuk berkembang hingga tahap ini, dan ia bisa disebut sebagai Raja Mutan. Namun pada akhirnya tetap dihancurkan oleh Feng Hao. Namun, bagi Rukulin, putra Raja Iblis Agung, ini hanyalah roh S dari Protos. Di masa depan, ketika Raja Iblis Raksasa turun, dia bisa membawa 8 atau 10 orang bersamanya. Meskipun kekuatannya tidak sebanding dengan Guru Ilahi, dia masih mampu mengumpulkan kekuatannya untuk menyerang. Pada saat itu, di laboratorium besar, parla ditekan oleh Feng Hao. Yang terakhir ini benar-benar kehilangan keinginannya untuk bertarung. Matanya merah dan air mata hampir mengalir. Kapan kuasa King of the God Rache jatuh ke kondisi seperti itu? Dia diayunkan dan dipukuli seperti karung pasir. Kekuatannya mungkin bukan yang terkuat di antara Raja Kuasi yang turun ke bumi, tapi Lusihua hampir setara dengannya. Dia mengira dia akan mampu mempertahankan kebuntuan dengan Feng Hao, tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan dipukuli tanpa alasan saat mereka bertemu. Berhenti. Saat Feng Hao hendak menghancurkan para dalam kemarahannya, para mengangkat tangannya sebagai tanda menyerah dan berkata dengan suara serak, kami tidak memiliki dendam terhadap satu sama lain. Kamu tidak perlu membunuhku, bukan? Tidak ada dendam. Feng Hao mencibir. Dia merasa orang ini mungkin sudah gila. Bahkan saat ini, masih belum ada permusuhan di antara mereka. Kedua temanmu tidak ada hubungannya denganku. Mereka datang ke sini sendirian, para bergidik dan berkata sambil mengatupkan giginya. Hem, apa maksudmu? Feng Hao mengerutkan alisnya dan sedikit terkejut di dalam hatinya. Omong-omong, meskipun kekuatan Little Black dan Little Ball bukanlah satu dari puluhan ribu kekuatan yang ada di Gridto Sun World. Namun, dalam hal bakat dan kekuatan, kedua orang ini tidak akan dibawa pergi tanpa ada yang menyadarinya. Dan orang ini berkata bahwa mereka datang sendiri, tapi apa alasannya? Beberapa dari kita adalah keturunan dunia dewa dan membawa sesuatu. Mereka tidak bisa menahan godaan dan datang ke sini dengan sukarela. Parla menjawab dengan jujur, menatap Feng Hao dengan sedikit ketakutan di matanya. Dari sudut pandangnya, Feng Hao terlalu berbahaya. Dia telah menyembunyikan kekuatan aslinya dengan sangat baik. Mungkin dia hanya menggunakan sebagian dari kekuatannya untuk membunuh utusan ilahi alam surga, Lu Si Hua. Feng Hao perlahan berjalan menuju Pala dengan ekspresi dingin. Tubuh para mulai gemetar seperti sedang kejang. Aku bilang, jangan datang. Para tahu bahwa Feng Hao ingin dia menjelaskan semuanya, jadi dia segera berkata, benda yang kami bawa adalah esensi jiwa dewa binatang dari alam ilahi. Apa gunanya? Feng Hao berkata dengan dingin. Temukan binatang buas yang kuat di bumi dan biarkan esensi jiwa dewa binatang itu mengambil tubuh fisik mereka untuk dilahirkan kembali. Kebetulan kedua anak kecilmu sangat cocok untuk menyatu dengan esensi jiwa, tapi prasyaratnya adalah esensi dalam diri mereka tubuh harus dikeluarkan. Kebetulan kita memiliki kolaborasi dengan petinggi Jepang. Kita dapat menggunakan esensi dalam tubuh mereka untuk menciptakan tentara super, dan kita juga dapat menghidupkan kembali dewa binatang dari alam ilahi. Para tidak berani menyembunyikan apapun. Ini ada hubungannya dengan kehidupannya. Dia adalah Raja Kuasi dari Ras Surgawi. Masih banyak ruang baginya untuk berkembang di masa depan. Dia tidak ingin mati di bumi. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk dihidupkan kembali. Di mana esensi jiwa? Bagaimana cara menghentikan mesin itu? Feng Hao berkata sambil menata para. Pada saat yang sama, dia melepaskan jejak aura hukum. Dalam sekejap, pupil mata para mengecil. Matanya dipenuhi ketakutan. Esensi jiwa telah terbelah menjadi dua dan ditelan oleh pasanganmu. Selama energi mereka dikeluarkan, mereka dapat menyatu dengan esensi jiwa dewa binatang dan menjadi dewa binatang baru dari alam ilahi. Lanjut para. He he. Feng Hao tertawa. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berhenti satu meter dari para. Tubuh yang terakhir bergetar lebih hebat lagi. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Ekspresi wajah Feng Hao jauh lebih lembut dari sebelumnya. Kekhawatiran di hatinya juga telah hilang dengan tenang. Lalu kenapa kamu tersenyum? Para merasa senyum Feng Hao sangat aneh. Itu bukanlah senyuman yang dingin. Tampaknya itu adalah senyuman lega. Kenapa dia harus merasa lega? Mungkinkah rekannya akan menjadi tubuh fisik dewa binatang dari alam ilahi? Apakah itu sesuatu yang patut dirayakan? Jika itu masalahnya, Feng Hao akan menjadi teman alam ilahi. Bagaimana dia bisa menjadi musuh? Saya harus berterima kasih kepada Anda karena telah memberi mereka kesempatan untuk bangkit kembali. Feng Hao terkekeh. Little Black dan Little Ball bukanlah binatang biasa. Salah satunya adalah naga hampa, dan satunya lagi adalah dewa binatang. Keduanya adalah eksistensi yang telah mencapai puncak. Tidak ada artinya bagi esensi jiwa dewa binatang untuk menempati tubuh fisik mereka. Terlebih lagi, itu adalah esensi jiwa dewa binatang yang telah terbelah menjadi dua. Berdasarkan pemahaman Feng Hao tentang bola kecil, itu adalah pemburu harta karun. Karena ia telah mencium esensi jiwa dewa binatang, ia pasti datang dengan penuh keyakinan. Orang-orang ini akan membuatkan gaun pengantin untuk Little Black dan Little Ball. Kalian berdua, kenapa kalian tidak memberitahu Xiaolan dan yang lainnya bahwa kalian memiliki barang bagus? Aku akan memberimu pelajaran nanti. Feng Hao menoleh untuk melihat hitam kecil dan bola kecil di cawan petri. Saat ini, ekspresi mereka tidak terlihat kesakitan, tapi lebih seperti menikmatinya. Esensi jiwa dewa binatang mengandung hukum alam semesta. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia bandingkan. Aku tiba-tiba sedikit iri padamu. Sudut mulut Feng Hao melengkung. Jika hitam kecil dan bola kecil bisa menyatu dengan sempurna, itu akan menjadi kehancuran sesungguhnya dan kemudian rekonstruksi. Apa maksudmu? Pala mengerutkan kening dan memandang Feng Hao dengan bingung. Feng Hao berkata bahwa dia ingin berterima kasih kepada mereka karena telah memberikan kesempatan kepada kedua anak kecil itu untuk bangkit kembali. Apa maksudnya ini? Pala tiba-tiba mendapat firasat buruk. Iya, esensi jiwa dewa binatang memang sangat menggoda, namun kedua orang ini sebenarnya mengatakan bahwa mereka bersedia menjadi tubuh fisik dewa binatang. Sial, mereka tertipu. Kedua orang ini benar-benar berperut hitam. Mereka akan mencuri esensi jiwa dewa binatang mereka. Feng Hao sudah sangat kuat, dan kedua orang itu juga tidak lemah. Bagaimana mereka bisa bersedia menjadi gaun pengantin dewa binatang? Hanya ada satu alasan, dan itu adalah karena mereka sebenarnya membuatkan gaun pengantin untuk kedua anak kecil itu. Berengsek. Pala merasakan dunia berputar, seolah dunia akan runtuh. Esensi jiwa dewa binatang bukanlah roh es dari alam ilahi. Itu adalah keberadaan super yang unik. Jika kedua makhluk kecil itu menyatu dengan esensi jiwa dewa binatang dan tidak membiarkan dewa binatang mengambil inisiatif, maka mereka akan menjadi orang-orang berdosa di alam ilahi. Pada saat yang sama, sebuah pintu di laboratorium terbuka, dan putra protostrol King, Rulin, dengan bekas darah di antara alisnya, berjalan keluar. Rulin, cepat hancurkan peralatannya, kita telah tertipu. Pala melihat orang ini, mengertakan gigi, dan berteriak histeris. Kamu mendekati kematian. Feng Hao tidak ingin membunuh orang ini pada awalnya, tetapi setelah mendengar kata-kata orang ini, Feng Hao sangat marah. Dia tidak ingin Little Black dan Little Ball melewatkan kesempatan untuk menghancurkan dan membangun kembali. Ia langsung bergerak dan langsung menghajar Pala hingga menjadi pati daging. Yang terakhir memiliki ekspresi tak bernyawa di wajahnya. Bukankah dia bilang dia tidak akan membunuhnya? 3.197 Para dihancurkan menjadi pati daging oleh Feng Hao. Adegan ini terlihat jelas oleh Rukrin yang baru saja keluar dari kamar. Pala adalah raja semu dari dunia, dewa kosmos. Kekuatannya setara dengan utusan dewa alam surga nomor satu, Lu Si Hua. Sebelumnya, Lu Si Hua menghabiskan banyak waktu bertarung dengan Feng Hao. Namun, pertarungannya dengan para berakhir dengan satu gerakan. Ini sungguh tidak terbayangkan. Raja kuasi dari dunia abadi dihancurkan sampai mati, tetapi tidak ada riak energi yang kuat. Ini bahkan lebih mengejutkan lagi. Noda darah di antara alis Rukrin berkedip-kedip seperti matanya. Rukrin memandang Feng Hao, tapi dia tidak berencana untuk segera bertindak. Setelah datang ke bumi, dia mempelajari pepatah, kenali dirimu sendiri dan kenali musuhmu, dan kamu akan selalu menang. Untuk eksistensi sekuat Feng Hao, kesalahan sekecil apapun dalam penilaian bisa membawa bencana. Para adalah contoh yang baik. Oleh karena itu, Rukrin tidak lagi meremehkan Feng Hao, dan memperlakukannya setara. Apakah kamu tahu siapa yang kamu bunuh? Rukrin bertanya. Saya tidak tahu, dan saya tidak perlu tahu. Feng Hao berkata dengan acuh-ta'acuh, tatapannya juga tertuju pada orang ini. Ada tanda merah di keningnya, seperti kristal yang tertanam di tengkoraknya. Isinya riak energi yang kuat. Hanya dengan satu pandangan, Feng Hao merasa latar belakang orang ini tidak sederhana. Kristal itu memberinya perasaan deja vu, seperti manusia es yang ditemuinya saat memasuki pangkalan bawah tanah. Dan orang di depannya ini tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dari manusia es itu. Tapi Feng Hao tidak khawatir. Kamu sangat sombong, tapi kamu tahu bahwa bumi hanyalah sudut paling terpencil di alam semesta. Ada banyak tempat yang tidak kamu ketahui, dan ada banyak keberadaan yang tidak dapat kamu lawan. Rukrin merasa tatapan Feng Hao sangat tidak terkendali, dan alisnya sedikit berkerut. Dia telah mengunjungi banyak planet di alam semesta dalam hidupnya, dan telah melihat planet tingkat tinggi dengan yang tertinggi, serta bentuk kehidupan primitif yang baru saja memperoleh kesadaran. Ia juga pernah mengunjungi beberapa negara yang masih berada di zaman perunggu. Secara umum, alam semesta tidak terbatas. Bahkan kaisar dewa dunia dewa tidak mampu mengintip ke seluruh alam semesta. Di antara mereka, pasti ada banyak sekali makhluk kuat dari dunia lain. Sejauh yang mereka ketahui, Feng Hao hanyalah sebuah anomali di planet teknologi bumi. Dia cukup beruntung memiliki kekuatan yang sebanding dengan yang maha tinggi. He he gelombang. Feng Hao terkekeh. Raja kuasi alam semesta dewa puncak berlari ke arahnya dan berbicara tentang betapa besarnya dunia ini. Sebagai penguasa seribu dunia, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal ini? Namun meskipun cabai kosmos sangat luas dan tidak terbatas, mirip dengan alam semesta ini, ia tetap menjadi penguasa dunia itu. Dengan satu pikiran, dia bisa mengendalikan semua yang terjadi di miliaran pesawat. Meskipun dia telah menyeberang ke bumi di alam semesta ini dan tidak bisa menggunakan hukum seribu dunia, seorang penguasa tetaplah seorang penguasa. Bahkan hukum alam semesta pun harus menerimanya. Kamu mungkin tidak tahu siapa orang yang berdiri di depanmu. Aku tidak sombong, tapi aku hanya memberimu nasihat. Tinggalkan bumi dan kembali ke dunia dewa yang kamu sebut. Jangan pernah kembali ke bumi lagi. Ini bukan tempat yang bisa kamu tinggali. Feng Hao berkata dengan lembut. Dia tidak ingin bertengkar dengan orang ini karena kekuatan orang ini tidak lemah. Kecuali mereka meninggalkan bumi, akan menjadi bencana bagi manusia di bumi jika mereka bertarung dengan orang tersebut. Bumi misterius itu tampaknya tidak sebesar Saturnus, tetapi Feng Hao tahu betul bahwa bumi, yang telah melahirkan dewa-dewa kuno, sebenarnya lebih padat daripada planet lain manapun. Hal ini terlihat dari kejadian di Gunung Hua dan Pohon Iblis Jalur Ekstrim. Namun kuncinya adalah makhluk di bumi tidak dapat menahan fluktuasi energi dari ahli tersebut. Mendengar kata-kata Feng Hao, kelopak mata Rukulin bergerak-gerak, lalu dia tertawa tanpa sadar. Kamu benar-benar bodoh dan sombong. Kamu adalah orang yang sangat beruntung. Kamu mungkin telah memperoleh warisan dewa kuno di bumi. Kamu seharusnya tetap bersikap rendah hati. Sekarang, semua ras kuat di alam semesta ingin membunuhmu. Jika kamu berjanji setia kepada dunia dewa, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk hidup. Apakah dia di sini untuk membujuknya agar menyerah? Feng Hao tercengang. Arti kata-kata Rukulin sangat jelas. Dia di sini untuk membujuknya agar menyerah. Feng Hao juga merasa spekulasi Rukulin menggelikan. Warisan para dewa kuno di bumi. Hem. Alasan ini sudah cukup. Dalam mitos dan legenda bumi, ada banyak eksistensi kuat yang sebanding dengan yang maha tinggi. Misalnya pengadilan surgawi dalam legenda timur. Jauh di depan, ada dewa-dewa kuno seperti Nuwa, Fuxi, dan Pangu. Jika ada warisan, warisan orang-orang ini benar-benar dapat menumbuhkan eksistensi yang sebanding dengan yang maha tinggi milikku. Saat memikirkan hal ini, Feng Hao juga merasa itu menarik. Mungkin dewa pangu dunia ini juga terbentuk dari sisa keinginannya di kehidupan sebelumnya. Sepertinya Anda memiliki pemahaman tentang beberapa mitos dan legenda bumi. Feng Hao memandang Rukulin. Melihat Feng Hao tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan, Rukulin mengira Feng Hao sudah tergoda. Dia melanjutkan, Untungnya, saya awalnya mencemoha hal ini. Tetapi dari Anda, saya yakin bahwa bumi pernah memiliki masa lalu seperti itu. Feng Hao, Anda berbakat. Bagaimana kalau mengikuti saya? Jika saatnya tiba, saya tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Rukulin memandang Feng Hao. Dia merasa Feng Hao tidak punya alasan untuk menolak. Kali ini, mereka telah mengirimkan cukup banyak raja semu ke bumi. Jika Feng Hao benar-benar tidak memahami situasinya, mereka dapat langsung bergabung untuk menekannya. Alasan mengapa mereka menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi adalah jika hal itu menyebabkan pergolakan yang relatif besar, mungkin akan terjadi perubahan di bumi. Feng Hao memandang Rukulin dan merasa orang ini terlalu aneh. Namun saat ini, dia tak ingin berselisih dengan Rukulin. Ini karena, Little Black dan Little Ball berada di ambang terobosan. Jika orang ini menjadi waspada, kemungkinan besar kedua anak kecil itu akan gagal. Lagipula, orang yang baru saja dia bunuh dengan histeris berkata, untuk menghancurkan peralatan itu. Omong kosong, bagaimana mungkin hal baik seperti esensi jiwa dewa binatang kosmik bisa disiasiakan? Bagaimana mungkin aku tidak memperlakukanmu dengan tidak adil? Anda harus tahu bahwa dengan kekuatan saya, peluang untuk memanfaatkan peluang di bumi tidaklah kecil. Feng Hao mengungkapkan ekspresi kontemplatif, seolah-olah dia sudah yakin dengan kata-kata Rukulin. Ekspresi Rukulin segera melembut, dan wajahnya juga menunjukkan temperamen yang seharusnya dimiliki seorang raja. Menurutnya, Feng Hao sudah yakin dengan kata-katanya. Benar sekali, sebagai raja semu dengan status tinggi di dunia abadi, sangat sedikit orang yang tidak menaati kata-katanya. Dan Feng Hao tentu saja tidak terkecuali. Kamu harus tahu bahwa ketika saatnya tiba, bukan hanya dunia abadi, tetapi juga alam surgawi, alam Yao, alam iblis, dunia abadi. Yang paling kuat dari semua alam akan turun. Dan dunia abadi, adalah eksistensi tertinggi di antara semua alam. Menjanjikan kesetiaan kepada Kusama dengan berjanji setia kepada penguasa dunia abadi. Pertama, nyawamu akan terselamatkan. Kedua, aku akan menulis surat kepada Kaisar Dewa untuk menganugerahkanmu gelar perang dewa dunia abadi dan memberimu seperseribu hukum universal. Rukulin memandang Feng Hao, merasa seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Dia tersenyum. Dia menyadari bahwa banyak makhluk kuat di alam semesta akan berebut hal-hal yang dia usulkan. Siapa yang tahu berapa banyak ahli yang tergila-gila pada seperseribu hukum universal? 3.198 Luke Fin percaya bahwa Feng Hao tidak punya alasan untuk menolak lamarannya. Ini karena apa yang dia usulkan sangat menggoda bagi pembangkit tenaga listrik manapun dari planet manapun. Namun, dia masih meremehkan status Feng Hao. Ayo, kalian semua, karena bumi telah melahirkan begitu banyak makhluk maha kuasa kuno, itu pasti merupakan tanah yang berharga. Tidak ada salahnya mengubahnya menjadi kuburan para dewa dan setan. Feng Hao berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, dia mulai berdebat dengan Little Black karena dia menemukan bahwa Little Ball dan Little Black sepertinya telah menyelesaikan semacam fusi. Dia menghela nafas lega karenanya. Ini berarti bahkan jika Raja Kuasi dunia abadi ini mendengarkan kata-kata Raja Kuasi yang telah dia bunuh dan mematikan perangkatnya, itu akan sia-sia. Apakah kamu mempermainkanku? Ekspresi Luke Fin menjadi dingin. Baru saja, Feng Hao telah menyatakan kesetiaannya, tetapi dalam sekejap, dia sebenarnya mengatakan bahwa bumi adalah kuburan para dewa dan setan. Apa itu kuburan para dewa dan setan? Itu adalah kuburan para dewa dan setan. Kata-kata Feng Hao tidak diragukan lagi memberitahu Luke Fin bahwa semua dewa, iblis, makhluk abadi, dan buddha yang datang ke sini semuanya akan mati. Ini tidak ada hubungannya dengan kesetiaan. Itu hanya mempermainkannya dan membuang-buang waktu. Feng Hao, tahukah kamu bahwa kamu sedang menggali kuburmu sendiri? Raja ini menghargai bakat dan tidak ingin kamu mati seperti ini, kata Luke Fin dengan suara rendah. Selama kurun waktu ini, dia telah mempelajari sejarah berbagai negara di bumi. Di antara empat peradaban besar kuno, hanya peradaban Tiongkok yang bertahan hingga saat ini. Dan dia juga mengembangkan minat yang mendalam terhadap sejarah Tiongkok. Oleh karena itu, cara dia berbicara sekarang membawa sedikit aksen kuno. Feng Hao akrab dengan sejarah Tiongkok dan secara alami memahami nada bicara Luke Fin. Kata-kata, Raja ini menghargai bakat, hampir membuat Feng Hao tertawa. Aku tidak akan mati, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tapi sekarang, aku akan pergi bersama teman-temanku. Jika kamu tidak menghentikanku, aku tidak akan mempersulitmu. Tapi jika kamu mau untuk menghentikanku, maka ayo bertarung. Feng Hao yakin bahwa Raja Kuasi dari dunia abadi ini lebih kuat dari Raja Kuasi yang baru saja dia bunuh, dan bahkan lebih kuat dari utusan ilahi alam surga Lusi Hua. Tapi, dia benar-benar tidak memasukkan Raja Kuasi setingkat ini ke dalam matanya. Sekarang Feng Hao telah memperoleh pencerahan tentang beberapa hukum magis alam semesta, langit dan bumi telah menerimanya. Karena statusnya sebagai penguasa Ciliokosem, jauh lebih mudah baginya untuk mendapatkan pencerahan hukum magis dibandingkan orang lain. Oleh karena itu, dia hanya merasa perkataan Rukrin menggelikan. Di saat yang sama, hitam kecil dan bola kecil di cawan petri sepertinya sudah mencapai momen paling krusial. Jejak fluktuasi kuat yang samar-samar terlihat ditangkap oleh Feng Hao. Feng Hao sangat akrab dengan fluktuasi itu. Dia merasakannya sendiri dari dewa binatang. Jelas sekali, bola kecil itu sedang memulihkan kekuatannya. Sedangkan untuk Xiao Hei, dia tidak bisa dianggap remeh. Jejak aura naga hampa kuno perlahan mengembun. Rukrin pun merasakan kedua aura tersebut. Namun dalam pandangannya, itu adalah tanda bahwa jiwa dewa binatang dunia abadi akan segera pulih. Saat ini, suasana hatinya sangat baik. Tatapan yang biasa dia lihat pada Feng Hao menjadi lebih menghina. Bertarung. Raja ini takut bumi akan runtuh. Apakah kamu benar-benar tidak mau menyerah kepada raja ini? Ekspresi Rukrin gelap saat dia menatap Feng Hao. Jejak niat membunuh melintas di matanya. Orang yang tidak patuh, betapapun berbakatnya dia, akan dicekik di buayannya. Itu adalah pilihan yang paling bijaksana. Sebaiknya kamu mencari orang lain. Feng Hao melirik Rukrin. Dia berbalik dan berjalan menuju cawan petri besar tempat Little Black dan Little Ball berada. Dalam pandangannya, kedua anak kecil ini seharusnya sudah bangun. Namun, pengabayan Feng Hao menyebabkan Rukrin menjadi marah. Citra seorang pria kuno telah hilang sama sekali. Wajahnya telah digantikan oleh kedengkian. Kamu ingin mati? Hasil. Rukrin menggertakkan giginya. Saat suaranya memudar, aura kuat tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia sudah bergegas ke depan Feng Hao. Tangan kanannya sudah ditutupi baju besi hitam pekat, seperti sisik naga. Matanya juga hitam pekat. Aura yang sepertinya berasal dari zaman purba memenuhi seluruh markas bawah tanah. Klan naga. Hati Feng Hao bergetar. Aura ini agak familiar baginya. Bukankah itu aura yang dimiliki klan naga? Namun, orang ini memang luar biasa. Ada aura primordial di tubuhnya. Yang paling penting, orang yang dia ubah masih sangat muda. Tampaknya dunia abadi kosmos tidak bisa diremehkan. Tapi, kenapa Feng Hao takut pada klan naga? Menghadapi serangan Rukrin, ekspresi Feng Hao acuh tak acuh. Dia sedikit mengangkat tangannya dan langsung meraih tangan Rukrin. Bang. Saat tinju dan telapak tangan bertabrakan, seluruh pangkalan bawah tanah bergetar hebat. Permukaan tanah berguncang semakin hebat, seolah-olah kerak bumi sedang bergerak dan telah terjadi gempa bumi yang sangat besar. Katakan pada Rukrin untuk berhati-hati. Jika Jepang tenggelam, titik teleportasi yang dengan susah payah kita bangun dengan susah payah akan hancur. Feng Hao ini telah membuat marah Raja Lu. Siapa yang tidak tahu bahwa Raja Lu adalah raja yang mencintai bakat di dunia abadi? Jika dia menyerah, hanya akan ada keuntungan. Namun dia menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum ah kehilangan. Dia ditakdirkan untuk meminum keluhannya nanti. Iya, kekuatan Raja Lu jauh melebihi Lu Sihua. Dia adalah penguasa termuda di dunia abadi. Tidak peduli seberapa kuat Feng Hao, bisakah dia lebih kuat dari penguasa? Beberapa pemuda di ruang kontrol masing-masing memiliki sedikit senyuman di bibir mereka. Mereka menatap layar holografik seolah sedang menonton pertunjukan. Dalam konfrontasi pertama antara Feng Hao dan Ruk Rin, keduanya tampak ketakutan dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Meski begitu, ekspresi mereka sedikit berubah. Feng Hao khawatir kerusuhan di bumi akan mempengaruhi keselamatan orang-orang biasa. Adapun Ruk Rin, dia khawatir titik teleportasi akan hancur, yang akan merusak rencana besar dunia abadi. Namun, berdasarkan konfrontasi singkat ini, Ruk Rin memperkirakan kekuatan Feng Hao hampir setara dengannya. Hal ini membuat Ruk Rin semakin terkejut. Feng Hao ini telah memperoleh warisan dewa kuno itu. Di usia yang begitu muda, dia telah mematahkan belenggu bumi dan memiliki kekuatan seorang penguasa. Ini sungguh menakutkan. Jika dia bisa melakukan perjalanan melalui kehampaan dan menemukan planet manapun yang memiliki kehidupan di tingkat bawah alam semesta, dia akan menjadi penguasa tertinggi dan bisa menjadi penguasa dunia. Tentu saja, di dunia abadi, alam surgawi, dunia abadi, dunia iblis. Alam-alam yang lebih tinggi ini, dia hanya akan menjadi raja semu. Hanya dengan menjadi raja dewa seseorang dapat mengendalikan suatu wilayah. Jika dia menjadi kaisar dewa, dia akan menjadi penguasa dunia. Dunia abadi memiliki kaisar dewa, alam surgawi memiliki bapak surgawi, dunia abadi memiliki kaisar abadi, dan dunia iblis memiliki kaisar iblis. Kamu tidak buruk. Dengan kekuatanmu, kamu akan menjadi raja semu di dunia abadi. Sayangnya, kamu terlalu keras kepala. Aku pasti akan menekanmu hari ini. Ayo pergi ke wilayah luar dan bertarung. Aku, aku akan membiarkanmu memahami betapa besarnya kesenjangan antara bumi dan dunia abadi. Rukrin menatap Feng Hao dalam-dalam. Dia tidak meremehkannya, tetapi menganggapnya sebagai lawan yang setara. Namun, Feng Hao tidak menganggapnya serius sama sekali. Saya tidak tertarik, karena tidak mudah bagi Anda untuk berkultivasi, bawalah orang-orang Anda dan tinggalkan bumi. Feng Hao merasa pria di depannya mungkin dipengaruhi oleh budaya Huaxia. Dia tidak memiliki niat membunuh yang kuat, tapi dia memiliki temperamen seorang bangsawan kuno. Oleh karena itu, Feng Hao tidak berniat membunuhnya. 3.199 Apakah tamu, Anda ingin raja ini pergi? Lu Kevin mengerutkan kening dan memandang Feng Hao seolah dia idiot. Dia adalah raja semu dari dunia abadi. Bahkan di bumi, dia adalah seorang ahli tertinggi. Dapat dikatakan bahwa dia adalah penguasa bumi. Bukan, penguasa tata surya. Kaisar ini melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Feng Hao memandang Lu Kevin dengan penuh arti. Kaisar ini. Lu Kevin tiba-tiba tertawa. Kamu orang yang menarik. Kamu sebenarnya berani menyebut dirimu kaisar ini. Raja ini tiba-tiba tidak tega membunuhmu. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Berjanjilah setia kepada raja ini. Oke. Lu Kevin merasa bahwa Feng Hao adalah bakat yang langka. Akan sangat disayangkan jika dia membunuhnya, jadi dia bersedia memberi Feng Hao kesempatan terakhir. Jika dia tetap menolak, maka tidak perlu membujuknya untuk menyerah. Ini sudah merupakan sifat keras kepala. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar ini. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, karena kamu tidak mau pergi, kaisar ini tidak punya pilihan selain melawanmu. Setelah mengatakan itu, mata Feng Hao memancarkan seberkas cahaya. Dia sebenarnya mengagumi orang ini. Sayangnya, jalan mereka berbeda, dan mereka tidak dapat bekerja sama. Lu Kevin merasakan semangat juang di mata Feng Hao dan tertawa. Bagus, bagus. Karena kamu ingin bertarung, raja ini akan memenuhi keinginanmu. Tapi, hidup atau mati? Setelah mengucapkan kata-kata itu, mata Lu Kevin tiba-tiba menjadi sangat dingin. Upayanya yang berulang kali untuk membujuk Feng Hao agar menyerah semuanya ditolak, dan dia bahkan meremehkannya. Hal ini membuatnya ingin terus membuktikan diri. Menurut pendapat Lu Kevin, begitu Feng Hao menyaksikan kekuatannya sebagai raja kuasi dunia abadi, dia akan dengan patuh menyerah. Desir. Dengan itu, Lu Kevin langsung meninggalkan markas bawah tanah, membuat lubang raksasa di langit-langit. Feng Hao memandangi dua orang kecil di cawan petri dan segera mengejar mereka. Di bumi, dia tidak bisa mengerahkan seluruh kemampuannya. Kekuatannya saat ini tidak lagi sama dengan sebelumnya. Jika dia berusaha sekuat tenaga, akan mudah untuk menghancurkan sebuah planet. Demikian pula, kekuatan raja kuasi dunia abadi juga sama. Keduanya keluar dari pangkalan bawah tanah dan langsung melayang ke langit. Mereka menerobos atmosfer dan tiba di luar angkasa. Apakah kamu melihatnya? Meteorit ini adalah sisa-sisa planet yang dihancurkan oleh pembangkit tenaga listrik terkuat di alam semesta. Langit berbintang ini telah menjadi medan perang para dewa sejak zaman kuno. Krukelin mengulurkan tangan dan meraih meteorit raksasa yang melesat melewatinya. Dengan sedikit kekuatan, meteorit itu berubah menjadi debu. Lalu, pandangannya tertuju pada Feng Hao. Kecepatan pertumbuhanmu adalah sesuatu yang raja ini belum pernah lihat sebelumnya. Oleh karena itu, raja ini sangat mengagumimu. Sayangnya, kamu terlalu keras kepala. Krukelin menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, dia tidak lagi berpikir untuk membujuk Feng Hao agar menyerah. Keduanya sudah sampai di langit berbintang alam semesta, jadi mereka hanya bisa bertarung. Itu karena saya memulihkan basis kultifasi saya, bukan berkembang. Feng Hao berkata dengan lembut. Kamu masih menyebut dirimu kaisar ini. Kamu terlalu berani. Ekspresi Rukkelin cemberut, menyebut dirinya seorang kaisar di depannya adalah tindakan yang tidak menghormati dia dan kaisar dewa. Saat suaranya jatuh, matanya berubah menjadi emas. Kemudian, lapisan sisik muncul di permukaan tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya. Seolah-olah dia telah berubah menjadi manusia naga. Setelah mengungkapkan wujud manusia naganya, Rukkelin langsung menyerang Feng Hao. Saat itu juga, semua meteorit di langit berbintang hancur menjadi kerikil. Gelombang aura kekerasan menyapu seluruh area. Feng Hao sudah mengenali wujud asli Rukkelin. Itu mirip dengan naga dalam mitologi barat. Namun, wujudnya saat ini hanya setengah manusia dan setengah naga. Terlebih lagi, sepertinya kekuatan tempurnya luar biasa. Namun, Feng Hao tampak tenang dan tenang, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menggerakkannya. Sosok Rukkelin bergegas mendekat dengan aura kekerasan yang menyesakan. Tinjunya yang bersisik secara bertahap bertambah besar di mata Feng Hao. Kekosongan terdistorsi karena hal ini. Samar-samar, sepertinya ada petir hitam yang menyertainya. Melihat pemandangan ini, sudut mulut Feng Hao membentuk senyuman. Bersaing dalam kekuatan. Maka Anda benar-benar menemukan orang yang salah. Feng Hao mengepalkan tangan kanannya. Ketika dia menggunakan mistik bawaan lengan kilin, dia bahkan mengintegrasikan hukum alam semesta ke dalam lengan kilin miliknya. Ketika tinju yang bersinar dengan cahaya merah bertabrakan dengan tinju yang bersisik, tidak ada suara di ruang hampa, tapi lubang besar langsung terkoyak di langit berbintang. Seolah-olah lubang hitam berbentuk garis terbentuk di langit berbintang. Kekuatan isap yang sangat besar datang dan semua meteorit di sekitarnya semuanya dimakan. Kekuatan besar itu menarik Feng Hao dan Rukkelin. Pada saat ini, mata Rukkelin dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap Feng Hao. Anda mengintegrasikan jejak hukum alam semesta. Hati Rukkelin bergetar. Mereka berdua adalah ahli alam tertinggi, namun mereka yang mengintegrasikan hukum alam semesta dan mereka yang tidak berada pada dua tingkat yang sangat berbeda. Perbedaan itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Sebelumnya, dia masih berusaha membujuk Feng Hao untuk menyerah. Jika dia berjanji setia kepada dunia dewa, dia bisa mendapatkan seperseribu hukum alam semesta di masa depan. Tapi sekarang, tampaknya Feng Hao telah mengintegrasikan lebih dari seperseribu hukum alam semesta. Jadi, syarat yang kamu keluarkan tidak menggoda kaisar ini. Katakanlah, jika aku menjadi penguasa dunia dewa, mungkin kaisar ini akan mempertimbangkannya. Ekspresi Feng Hao acu-ta'acu saat pikirannya langsung muncul di benak Rukkelin. Bagaimana tempat kelas rendah seperti bumi bisa memiliki hukum alam semesta? Rukkelin bingung. Bumi hanyalah tempat kelas rendah. Tidak ada hukum alam semesta yang dapat dipahami di tempat seperti itu. Hanya tempat kelas atas yang memiliki undang-undang seperti itu. Tapi mengapa Feng Hao memiliki kekuatan hukum yang beredar saat dia menyerang? Bagaimana dia bisa melawannya? Lengan kanannya sudah berlumuran darah, dan tubuhnya mengejang tanpa henti. Jika bukan karena kemauannya yang kuat, dia pasti sudah tersedot ke dalam lubang hitam. Jika bumi begitu biasa, mengapa ia menarik perhatianmu? Feng Hao mengirimkan suaranya. Rukkelin menghirup udara dingin. Tampaknya itulah yang terjadi. Berbagai kaisar di pesawat kelas atas telah memperhitungkan bahwa peluang kali ini ada di tata surya yang jauh, dan hukum alam semesta mungkin lebih padat di sini. Saya tidak bisa mati. Rukkelin tiba-tiba panik. Dia memiliki keinginan yang kuat untuk hidup. Jika bumi memiliki banyak hukum alam semesta, ia mungkin dapat memahami sesuatu jika ia tinggal di sini selama jangka waktu tertentu. Feng Hao, kamu menyebut dirimu kaisar ini. Tampaknya kamu seperti dewa iblis dari pesawat kelas menengah, Chiyou, dewa bumi kuno. Rukkelin tiba-tiba memikirkan pertanyaan ini. Bukankah Feng Hao mengatakan bahwa dia sedang memulihkan kultifasinya? Sekarang dia telah mengintegrasikan hukum alam semesta, itu berarti dia adalah seorang ahli yang lahir dan besar di bumi. Mungkin dia berasal dari era yang sama dengan Chiyou. Benar, kaisar ini melihat pertempuran para dewa kuno yang kamu rekam. Apakah kamu kaisar kuning Suanyuan? Kalau tidak, mengapa kamu menyebut dirimu kaisar? Ya, ya. 3.200. Feng Hao juga menerima semua pemikirannya. Kamu salah. Aku bukan dari bumi. Namun, Feng Hao langsung membantah hal yang diyakini Rukkelin. Hah. Rukkelin tertegun dan menatap Feng Hao dengan heran. Pernahkah kamu mendengar tentang dunia seribu besar? Feng Hao bertanya. Jarang sekali dia bertemu dengan ahli alam tertinggi. Seribu dunia hebat. Dunia legendaris yang hidup berdampingan dengan alam semesta. Rukkelin mengerutkan kening dan pikirannya mulai berfluktuasi. Kaisar ini adalah penguasa seribu dunia besar. Berdengung. Ketika Rukkelin mendengar perkataan Feng Hao, dia hanya merasakan pikirannya berdengung dan wajahnya menjadi lesu. Tidak mustahil. Naluri pertama Rukkelin adalah bahwa hal itu tidak mungkin. Grid Towsan World hanyalah sebuah legenda. Bahkan kaisar dewa belum pernah kesana. Bagaimana dia bisa membuktikannya? Namun Feng Hao mengaku sebagai penguasa dunia seribu besar. Lelucon yang luar biasa. Ah. Namun, pada saat itu, daya isap lubang hitam menjadi semakin kuat. Sisi Rukkelin ditelan. Dalam kesakitan yang luar biasa, dia mencoba melarikan diri. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melarikan diri sama sekali. Kaisar ini adalah ahli alam tertinggi. Bagaimana lubang hitam bisa melakukan sesuatu padaku? Rukkelin terkejut. Dia adalah ahli alam tertinggi. Secara logika, lubang hitam seharusnya tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Namun, situasi di hadapannya sangatlah aneh. Karena ini adalah produk perpaduan hukum dan bakat kaisar ini. Feng Hao dengan acuh-ta'acuh melirik Lu Kevin. Tubuh yang terakhir bergetar, dan wajahnya langsung berubah pucat. Pada saat yang sama, kekuatan melahap yang kuat yang terkandung dalam lubang hitam menyambar tubuh Lu Ke Lin dengan kekuatan destruktif. Setelah itu, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, tidak ada gunanya karena tubuhnya dilahap oleh lubang hitam. Melihat pemandangan ini, wajah Feng Hao sangat tenang, seolah dia baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting. Namun, daya hisap lubang hitam tidak hanya menyelimuti Rukkelin. Kemudian, kekuatan hisap yang tak tertandingi muncul dari udara tipis. Itu 10 kali atau bahkan 100 kali lebih kuat dari daya hisap yang menelan Rukkelin. Asteroid di sekitarnya semuanya tertelan. Pada saat ini, lubang hitam yang diciptakan Feng Hao seperti binatang luar angkasa prasejarah, dan pada akhirnya, ia bahkan ingin melahap Feng Hao. Hmm. Fenomena lubang hitam secara alami menarik perhatian Feng Hao. Ekspresi aslinya yang tenang tiba-tiba berubah menjadi serius. Dia menatap kekejauhan, menatap dalam-dalam ke lubang hitam yang sebenarnya sangat jauh darinya. Tatapannya seolah melewati jarak angkasa dan tenggelam ke dalam lubang hitam. Ia bahkan bisa melahap kehendak ilahi. Feng Hao sedikit terkejut. Rasa ilahi yang dia keluarkan sebenarnya dilahap satu demi satu. Namun, pada saat divine sense-nya dilahap, dia merasakan aura yang berbeda. Seseorang, turun tangan. Dengan kata lain, makhluk kuat dari alam semesta akhirnya ikut campur. Dari kelihatannya, sepertinya mereka ingin membunuhnya. Sebagai tanggapan, Feng Hao hanya tersenyum dingin. Sosoknya sedikit bergetar, dan dia berdiri tegak di langit berbintang. Tidak peduli seberapa dahsyatnya kekuatan isapnya, dia tidak bergeming. Sebagai penguasa seribu dunia dan lubang hitam yang dia ciptakan menggunakan hukum alam semesta, tujuan awalnya adalah membunuh Raja Semu di dunia abadi. Namun, makhluk kuat tertentu dari alam semesta mencoba menimbulkan masalah dan malah membunuhnya. Bukankah orang ini terlalu meremehkannya? Di saat yang sama, pemandangan yang terjadi di langit berbintang secara alami diketahui oleh para pejabat berbagai negara di bumi. Awalnya gambar itu diambil dengan satelit, tapi sekarang, bingkai demi bingkai, menjadi video yang berkesinambungan. Semua orang kaget melihat pertarungan antara Feng Hao dan Rukrin. Rukrin belum pernah menunjukkan wajahnya sebelumnya, tapi dia telah naik ke langit bersama Feng Hao dari negara bumi air. Banyak eselon atas yang sedikit tergerak. Terlebih lagi, Rukrin sepertinya adalah orang terkuat yang muncul sejauh ini. Bahkan utusan ilahi yang dikirim oleh negara M mungkin tidak bisa menandinginya. Namun, mereka semua dibunuh oleh Feng Hao. Banyak orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Mereka bahkan lebih takut pada negara kuno angin timur. Tak heran jika Huaxia menjadi satu-satunya peradaban kuno yang bertahan hingga saat ini. Ada pun tiga peradaban kuno lainnya, semuanya telah lenyap dalam sungai panjang sejarah. Karena Huaxia memiliki dasar yang dalam. Namun, meskipun lubang hitam besar di langit berbintang hanya seukuran mangkuk dari bumi, ia adalah keberadaan yang sangat besar di alam semesta. Dan Feng Hao sepertinya mengalami masalah. Aku tidak peduli siapa kamu, aku akan membunuhmu jika kamu datang. Ketika Feng Hao melihat dalang di balik layar tidak datang, dia kehilangan kesabaran. Kehendak ilahinya meletus, dan ia memanfaatkan hukum alam semesta. Tangannya membentuk lingkaran, dan aliran udara misterius mengalir di antara kedua tangannya. Langit berbintang terdistorsi seolah-olah sedang mengutak atik alam semesta. Dengan sangat cepat, lubang hitam itu perlahan menyusut di antara tangan Feng Hao. Meski terjadi pergulatan selama kurun waktu ini, terlihat jelas bahwa orang di balik layar sedang bergerak. Namun, bagaimana eksistensi yang bahkan belum turun secara langsung bisa mengalahkan Feng Hao? Setelah beberapa saat berjuang, tampaknya ia memilih untuk berkompromi. Lubang hitam itu pun berangsur-angsur menyusut, dan akhirnya berubah menjadi ketiadaan, menghilang ke langit berbintang seolah-olah belum pernah ada. Mata Feng Hao dingin saat dia melihat ke langit berbintang yang jauh. Dia tahu apa yang akan terjadi pasti terjadi. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memulihkan kultifasinya secepat mungkin. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kemampuan untuk melindungi tanah ini ketika mereka turun. Feng Hao kemudian kembali ke bumi dan langsung turun ke dalam perbatasan negara air. Selama waktu ini, jet tempur resmi negara air mengikutinya, tapi Feng Hao langsung menghancurkannya menjadi beberapa bagian, dan pilotnya terjun payung keluar dari pesawat. Pada akhirnya, Feng Hao baik hati dan tidak mempersulit orang-orang ini. Setelah itu, dia sekali lagi tiba di markas bawah tanah di negara air. Dia tidak tahu bahwa markas bawah tanah berada dalam kekacauan total. Beberapa raja kuasi yang selama ini mengawasi dari sela-sela ruang pengawasan sekarang menjadi pucat. Cawan petri di dasarnya telah meledak. Dua makhluk kecil yang seharusnya menjadi tubuh fisik dewa binatang dunia ilahi sebenarnya. Benar-benar menyerang mereka. Ini adalah satu-satunya esensi jiwa dewa binatang di dunia ilahi. Bagaimana bisa didominasi oleh dua binatang kecil dari bumi? Mereka telah berevolusi, tetapi dewa binatang telah mati sepenuhnya. Betapa penuh kebencian gelombang. Yang paling penting, bahkan inti dari dua binatang kecil, yang telah menciptakan prajurit super. Benar-benar mematuhi perintah mereka. Negara air dan upaya telaten mereka bisa dikatakan telah musnah. Ketika Feng Hao turun dan melihat cawan petri hancur, hatinya langsung menegang. Namun segera setelah itu, dia merasakan dua aura yang kuat dan familiar. Memalingkan kepalanya, dia menemukan Little Black dan Little Ball sedang berkedip ke arahnya. Tampaknya mereka berada dalam kondisi yang cukup baik, apalagi ada tanda merah samar di dahi mereka. Tanda dewa binatang. Pada saat yang sama, berdiri di belakang kedua lelaki kecil itu adalah makhluk humanoid telanjang bulat tanpa ciri khas pria atau wanita. Terima kasih telah menonton!